Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan absensi di google classroom namun sebelumnya bagi bapak ibu yang membutuhkan akun zoom edukasi tidak berbatas waktu dapat menghubungi saya untuk mengaktifkan akun zoom edunya dengan harga 100 ribu rupiah per akun dia oke kita lanjutkan untuk membuat absensi di google classroom kita perlu membuat kelasnya terlebih dahulu ini buat kelasnya mulai dari sini buat kelas kemudian ini kelas yang sudah jadi enggak saja ini sudah kelas yang berisi anggota berupa mahasiswa gitu ya nah kemudian jika kita ingin mengisi membuat absensi maka kita harus berangkat ke tugas kelas disini kita klik tugas kelas kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat topik terlebih dahulu topiknya adalah absensi perkuliahan oke nanti saya jelaskan nah ini kenapa kita buat topik terlebih dahulu agar yang kita yang kita tugaskan tugaskan atau kita buat absensi dalam classroom ini lebih terorganisir gitu ya tidak berserak nah maka disini sudah dibuat absensi perkuliahan dan tugas-tugas jadi nanti kalau ada kita buat tugas ke mahasiswa maka masukkan ke topik tugas kalau ada kita buat absensi perkuliahan maka kita masukkan ke topik absensi perkuliahan kemudian untuk membuat absensi perkuliahan kita perlu membuat pertanyaan ini ada tugas tugas kuis dan pertanyaan untuk absensi kita pakai pertanyaan nah kita pilih pertanyaan kita buat absensi pertemuan 1 15 Maret 2021 karena hari ini pertemuannya 15 Maret 2021 maka kita buat tanggalnya agar lebih jelas ya kemudian disini kita buat pilihan ganda dari sebelahnya ini ada tadi defaultnya adalah jawaban singkat lalu kita pilihin jawaban ganda nah di jawaban ganda ini kita isi hadir oke nah di bawah judul sebenarnya ada petunjuk nih namun disini kan tulisannya opsional tidak menjadi satu kewajiban namun kita perlu memberikan petunjuk kepada mahasiswa misalnya seperti ini silahkan memilih hadir untuk memulai perkuliahan oke nah misalnya ini absensinya kita suruh isi ketika sebelum mulai perkuliahan ya atau petunjuk ini bisa kita custom lah dengan berbagai kata-kata gitu ya nah kemudian kita beranjak ke bagian kanan ini ke sisi kanan ini ada untuk ini semua siswa kemudian mata kuliahnya di bagian poin ini kita klik panahnya lalu kita pilih tidak dinilai ya kenapa? karena absensi ini tidak perlu penilaian nanti kalau tugas baru bisa kita nilai lalu disini ada batas waktu nah batas waktu disini gunanya untuk membatasi mahasiswa mengisi absensi seandainya kita memberikan batas waktu ya ini kita klik saja lalu kita isi tanggal hari ini 15 Maret 2021 lalu jam perkuliahannya misalnya jam perkuliahan adalah jam 10 maka kita buat batas waktunya seandainya 20 menit ya 10 lewat 20 oke selesai makanya muncul adalah tengkat waktu tanggal 10-20 kemudian ini topik dipilih topik yang kita buat tadi agar lebih terorganisir disini absensi perkuliahan dan tugas-tugas kita pilih absensi perkuliahan oke yang di bawah ini siswa dapat melihat ringkasan kelas ini kita checklist saja nah di sudut kanan atas ini ada tanyakan seandainya absensi ini kita buat saat sebelum perkuliahan maka langsung saja ditanyakan langsung saja ditanyakan namun kita bisa juga menjadwalkan untuk minggu depan minggu depannya lagi dan minggu depannya lagi dengan catatan kalau pertemuan untuk minggu depannya itu kita jadwalkan maka tengkat batas waktu ini harus kita hapus terlebih dahulu ini kita hapus kita hapus kemudian ini tidak ada tengkat waktu lalu kita jadwalkan disini kita pilih panahnya ada jadwal tanyakan jika sekarang kelasnya akan dimulai jadwalkan jika kelasnya akan dimulai minggu depan ini kita jadwalkan seandainya kita jadwalkan minggu depan di tanggal 22 Maret jam 10.00 nah apa bedanya jadwalkan dengan tengkat kalau jadwalkan ini absensi ini akan muncul ke siswa secara ke mahasiswa secara otomatis di tanggal 22 Maret jam 10 kalau batas waktu dia akan membatasi siswa mahasiswa untuk mengisinya maka kita langsung klik jadwalkan namun karena ini perkuliannya hari ini maka saya akan buat tengkat waktu di tanggal 15 jam 10 lewat 20 oke udah selesai semuanya maka langsung saja tanyakan maka selesailah rangkaian proses membuat absensi perkuliahan ini kita dia akan masuk ke topik absensi perkuliahan lalu disini ada diserahkan dan diberikan jika siswa mengisi absensi maka dia akan masuk ke diserahkan jika tidak mengisi maka dia masuk ke diberikan sekian tutorial hari ini sampai jumpa pada tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati